Al-Fiyah Al-Imam Ibn Agil Masih di pembahasan huruf-huruf-jar Huruf-huruf-jar Sebutkan pada pertemuan taliwan Ini huruf-jar Dan terlam Demikian juga Ba Yang kita sudah sebutkan Fungsinya adalah Ya sebagai Istianah Ya demikian juga Untuk ta'di Untuk ta'di ya Berikutnya Ya kemarin sudah kita baca sedikit Tentang syair ini Sekarang akan disebutkan huruf-jar berikutnya Yaitu apa? Ala dan an Apa maknanya ala Kalau yang biasa kita pahami ala Yaitu di atas An Yaitu dari Al-Ibn Walaykum wa ta'ala Ala lil isti'la Lil isti'la Ini ya sahabat isti'la Wa makna fi'wa'an Ini bait yang pertama Menjelaskan tentang apa? Tentang ala Ya Separuh dari bait pertama ini Yaitu ala lil isti'la Ala fungsinya adalah untuk isti'la Menunjukkan di atas Menunjukkan tinggi Wa makna fi' Juga ala Bermakna fi' Yang ini Di dalam Kan demikian Juga bisa digunakan Untuk itu juga Wa'an juga diartikan Juga ala itu Dari Jadi disini Ada Beberapa Beberapa Mana ala Yaitu di atas Di dalam Demikian juga dari Kemudian Pembahasan tentang huruf Jir berikutnya Yaitu an Ya Bi'an tajawuzan Ana Mangkot Fatin Nah disini suka Nolim Malik Ya Karena dia Seperti Tajawuzan disini Mahfukul bi'an Didaulukan Nah disini Bila susun Menjadi lafad yang Lebih udah dimahami Disupukan itu Oleh beliau Wa'ala Oleh Muhyiddin Abdul Hamid Ya Ay Ini sebenarnya adalah Bahwa Makna dari An Yaitu Untuk Tajawuz Melewati Tapi boleh Contohkan Dengan suatu Kalimat Ana Ladi Wa An Ladi Tahak Kuktu Fatin Tujuh Tajawuzan Bi'an Wa An Ladi Dan Yang Dia Memperhatikan Telah Memperhatikan Orang Yang Tahak Kuktu Aku Sudah Mengetahui Aku Sudah Memastikan Fatin Tuhu Ya Aku Mengetahui Dia Tajawuzan Bi'an Memaafkan Dengan An Tajawuzan disini Yang dimaksud Adalah Melewati Ya demikian Ini Maknanya Dari Kemudian Berikutnya Sebutkan oleh Ibn Malik Wakot Taji Ini Masih Menjelaskan Tentang An An Sendiri Maknanya Tadi Tajawuzan Melewati Ya Atau Dari Kemudian Juga Mana berikutnya Wakot Taji Maudi Ab Ba'din Wa'ala Dan Kadang-kadang Datang Dia ini An Ini Ya Maudi Tempatnya Ba'di Yang ini Setelah Yang dicontohkan Jadi Maknanya Dari An Ini Adalah Setelah Demikian Juga Wa'ala Artinya Juga Dari An Ini Adalah Apa Yaitu Di Atas Demikian Yang pertama Tajawuz Kedua Adalah Ba'da Kemudian Ala Kama'ala Maudi'a Min Ini salah Yang benar Adalah An Ini benar Adalah An Ini Sebagai Cetakan Salah Seperti Tempat Kita Ini Kama'ala Maudi'a An Kot Kot Juh'ilah Sebagaimana Ala Ya Sebagaimana Huruf Juh'ala Ditempatnya Apa Ditempatnya An Kot Juh'ilah Telah Dijadikan Ya Sebagaimana Ya Ala itu Dia bisa menggantikan Kedudukan An Itu Jadi Ala sendiri Itu adalah Sebagian Makna Dari Apa An Sebagaimana Ala sendiri Dia menggantikan Kedudukan An Nah Itu Jadi Ketika kita membahas Ya Tentang Ala Ya Dia kan ada Makna An Kan Ya Sudah Sebutkan Tadi Ala itu Makna Tiga Istiqla Fi Kemudian An Kan Gitu Sekarang Ketika kita Membahas An Ini An Sendiri Juga Kadang-kadang Diartikan Apa Seperti Ala Nah Itu Kama'ala Maudi'a An Kot Juh'ilah Berarti Disini Sebutkan Untuk An Ada Tiga Makna Pertama Tajawus Kedua Adalah Ba'dah Ketiga Adalah Maknanya Adalah Makna Ala Sebagaimana Ala Juga Menggantikan Maknaan Nah Itu Jadi Seher itu Sudah Paham InsyaAllah Ya Dan Digunakan Digunakan Ala Untuk Apa Untuk Istilah Di atas Gashiron Banyak Ala Itu Di atas Ini Nah Zaid Di atas Sat Ini Atap Kan Itu Sudah Ini Biasa Kita Pahami Bukan Juga Mana Yang Lain Wabimak Nafi Maknanya Di Dalam Juga Nahu Kali Ta'ala Seperti Jaman Allah Subhanahu Ta'ala Dan Masuk Nabi Musa Masuk Ke Kota Alahin Ya Yang Disini Diartikan Apa Di Dalam Di Dalam Waktu Goflah Lale Min Ahliya Dari Penghuninya Nah Itu Jadi Ala Disini Diartikan Dengan Apa Dengan Fi Di Dalam Alahin Ay Fihin Goflah Di Dalam Waktu Lale Penghuninya Kemudian Berikut Sini Juga Ala Dimaknakan Dengan An Waktu Sama An Juga Digunakan Makna An Untuk Mujah Wasah Melewati Kasiran Banyak Banyak Juga Nah Sekarang Ini Jadi Digunakan Juga Makna An Digunakan Juga Makna An Disini Waktu 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 Malu An Lil Mujah Wasah Kasiran Dan Digunakan Juga Ya Ala Ini Adalah Untuk Apa Untuk Mujah Wasah Untuk Melewati Juga Itu Banyak Nah Sekarang Ini Bahasan Bahasa Tengah 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 Jadi Makna Afi Sudah Ya Kan Kemudian Juga Sekarang Apa Oh Ya Jadi Disini Sairnya Gini Jadi Untuk Ala Itu Maknanya Adalah Isti'la Demikian Juga Afi Sudah Ini Jelas Jadi Ala Ini Maknanya Adalah Isti'la Demikian Juga Afi Kemudian Baid Berikutnya Disebutkan Jadi Sudah Makna Isti'la Ada Dua Saja Disini Makna Ala Ada Dua Saja Itu Isti'la Dan Fi Gitu Ya Ini Salah Disini Kita Mahami Jadi Yang Benar Alam Bahwa Ala Maknanya Adalah Dua Isti'la Dan Fi Selesai Kemudian An Maknanya Adalah Tajawus Kemudian Ba'da Kemudian Ala Sudah Itu Jadi Bi'an Tajawusan Anna Mangkot Fatin Ini Contoh Dari An Jadi Makna Dari An Disini Adalah Tiga Yang Pertama Tajawus Kedua Ba'da Kemudian Ala Ya Itu Allah Ustaz Jadi Sebukan Disini Ini Sekarang Pembahasan Yang lain Dan Digunakan An Ini Untuk Untuk Melewati Banyak Contoh Aku Melempar Anak Anak Panah Ya Melewati Kaus Ini Busur Panah Ya Itu Atau Juga Tajawus Disini Maknanya Ya Mujawas Ini Dari Aku Melempar Anak Panah Dari Dari Busurnya Ini Selesai Ya Ini Mujawas Ya Jadi Untuk Ala Tadi Maksudnya Dua Itu Istilah Dan V Sekarang An Maknanya Adalah Pertama Adalah Tajawus Ya Itu Wabimakna Kedua Maknanya Adalah Ba'dah Nahu Kali Ta'ala Contohnya Ucawan Allah Subhanallah Latara Kabuna Tobakon Antobak Sungguh Ya Kamu Akan Melewati Tobakon Ya Ini Tingkatan Setelah Tingkatan Nah Itu Jadi Dari An Disini Artikan Apa Ba'dah Ya Demikian Engkau Akan Melewati Tingkatan Setelah Tingkatan Nah Ini 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 Maknanya Kedua Dari An Kemudian Bimakna Allah Juga Dengan Makna Apa Allah Nahu Koli Seperti Contohnya Ucahman Syair Lahi Lahi Ibnu Amikala Afdolta Fih Hasabin Ani Wala Anta Dayani Patah Zuni Ya Demikian Ini Lah Lah Di sini Sebutkan Ini Maknanya Lilahi Sebutkan Doleh Widin Ini Lilahi Ya Jadi Untuk Allah Ibn Amik Biasanya Dihartikan Lilahi Alangkah Alangkah Hibat Misal Itu Ya Ibn Amikah Ini Anak Laki-laki Dari Pamanmu La Afdolta Fih Hasabin Ya Tidaklah Engkau Lebih Afdol Di Dalam Hasab Ani Ya Di Dalam Hasab Di Ini Kedudukan Ani Dariku Bimakna Apa Mana Ini Allah Sebenarnya Ibn Aku Sendiri La Afdolta Fih Hasabin Aliyah Jadi Ani Di Sini Mana Adalah Allah Ya Tidaklah Engkau Lebih Afdol Di Dalam Tingkatan Hasab Atasku Nah Dihartikan An Disini Ala Itu Sehingga Bulkatan Disitu Makna Ala Dari An Ini Wala Anta Dayani Patah Zuni Dan Tidak Juga Engkau Ya Dayani Sebagai Seseorang Yang Menghukum Aku Kahir Orang Yang Kuat Penguasa Atasku Ya Sehingga Engkau Membuat Aku Sedih Ya Demikian Ini Jelas Ini Makna Dari Ani Itu Maknanya Adalah Allah Sehingga Disupukan Oleh Ibn Malik Ay La Afdolta Bi Hasabin Aliyah Kama Ustu Milad Ala Bimana An Sebagaimana Digunakan Ala Maknanya Adalah An Ya Hikolihi Jadi Sebagaimana Ala Diartikan Dengan An Kalau Yang Tadi Kan Ya An Maknanya Adalah Allah Nah Itu Jadi Bisa Juga Ditambahkan Tadi Ya Ala Itu Maknanya Adalah Untuk Istilah Demikian Juga Demikian Juga An Sebagaimana An Diartikan Dengan Allah Ya Itu Sudah Yang Mudah Sebagaimana Digunakan Ala Bimana An Ya Sebagaimana Ala Dimakan Dengan An Fikolih Dalam Ucapan Syair Ida Rodiyat Ala Yabanu Huseyirin La Amrullahi A'jabani Ridha Ida Rodiyat Ya Apabila Ridha Ala Yad Disabukan Disitu Oleh Iman Wakil Ida Rodiyat An Ala Diartikan Dengan Apa Dengan An Ya Ala Diartikan Dengan Dengan An Sebagaimana An Diartikan Dengan Ala Nah Itu Apabila Ridha Atasku Banduku Syair Lam Rollah Demi Allah A'jabani Ridha Menyenangkan Aku Keridha Dia Jadi bisa Disimpulkan Nula Alam Bahwa Mana Dari Ala Ada 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 Tiga Yaitu Istilah Kemudian Fi Kemudian Diakhir Disebutkan Bahwa Ala Itu Bisa Juga Bermakna Dengan An Ada pun An Maknanya Adalah Disebutkan Ada Tiga Juga Yaitu Tajawus Kemudian Ba'dah Kemudian Ala Sebagaimana Ala Maknanya An Demikian Insya Allah Jelas Disini Sama Allah Tiga Sanda 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 Sanda